Terima kasih. 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 selamat menikmati ada gerumbulnya apa? gerumbulnya cundelan si kerang-kerang ini cundelan oh atasnya pun dibakar? atasnya ini, kalau ini dikandap itu batas cundelan ini kelang-kerang kelang-kerang juga sama cundelan ada gerumbulnya, tapi kan tapi artinya sebeda artinya sebeda artinya tapi desanya ada si wakir pandan wakir pandan mau kalian ya pak? iya berarti katanya katanya sepih banget anumai jaraknya bapaknya aslinnya pun dibakar? gini, aslinnya kurang-kerang atasnya kurang-kerang apakah ini kebone? ini kebone pak ini paksa ini sekarang ini berarti dikandap dikandap harga dikandap 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 ketak kelapa ini berarti dikandap 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 terus dikandap dikandap berarti dikandap 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 Bagaimana cara memiliki alas perhutani? Bagaimana cara memiliki pegawannya? Bagaimana cara memiliki pegawannya? Bagaimana cara memiliki pegawannya? Tani kebun, tapi tani sawah? Tani sawah tidak? Tani sawah tidak? Tapi kata-kata kita berkebunan Kebunan bisa nyetrik atau nyetrik Kebunan yang banyak-banyak kita berkesan Cukupan Cukup tidak haji Bagaimana cara memiliki kebutuhan? Bagaimana cara memiliki kebutuhan? Bagaimana cara memiliki kebutuhan? Ayo. Bahwa gampung itu. Ap Yakah. Buatang ya. Ayo. Ayo pak, parang pak. Bidah beginilah teman-teman Kripitas Warga di Perkompongan di sini Dan ini jalannya Ramjang banget teman-teman Kalau nggak biasa ke sini tuh Hollow napasnya Masya Allah dan disini baru jam 10 ini ya siang udah mendung banget ya Hai ngero daerah kegunungan derang gunung itu hujannya itu lebih banyak ya lebih sering hujan mana ini enggak ada rumah ya ya ketemu kalau aktivitas harga disini berarti lumayan menguras tenaga ya Masya Allah teman-teman capek banget ya dan yang seperti teman-teman lihat itu di atas sana ya rumah di atas tebing teman-teman Masya Allah ini ada dua rumah yang terlihat satu itu belakangnya ya nggak samar-samar karena tertutup kebohonannya ekstrim banget ya teman-teman ya Masya Allah dan disini adem banget teman-teman karena masih banyak banget pepohonan rindang banget ya dan berani sejuk banget kita coba naik ke atas ini ya teman-teman ya kita coba naik ini orang-orang pada lewat mana ya rumahnya di situ kalau punya kendaraan Pak ada jalan lain ya dan ini jalan yang ke rumah di atas sana ya teman-teman ya Masya Allah tinggi banget dan ini salah satu jalan setapak yang menunjuk salah satu rumah ya salah satu rumah warga ternyata ini bekas rumah ya ada bekas keramek di congkel tinggalkan apa bu mandori jenitri apa pola moni bubuk ya dia dipotong sih di gabangnya bu di setek maning apa ini teki dewek oh disambung maning berarti ya birang cabang apik banget ya jenitri ane lemuh-lemuh banget indur rumah ibunya apa umah ibunya birang umah manjat bu telur naik indur lewat montor ni lewat nanti om puter lewat petan petan apa gitul ya petan ya gitul dan berjata ini ini untuk jalan kaki ya dan untuk kendaraan bermotornya itu motor jauh ya lewat sana jalan yang tadi ini di bawah dan jendak motornya tapi kalau untuk kuroda 4 disini enggak terjangkau ya jadi untuk kalau ada pembangunan disini susahnya disitu teman-teman aksesnya jauh muter-muter harus di estafet ya bawahnya dan banyak kan jam-jam segini lagi beraktifitas di kebun ya teman-teman sabi sekali teman-teman dan suai sekali seperti enggak ada orang ya kita jalan lagi dan seperti yang tadi bilang benarkan orang di jam segini itu di kebun ya yang bekerja di luar rumah dan ini jalan yang menghubungkan rumah ke rumah ya ini ada lubutan ini pasti kalau ujian litsine Terima kasih. Seperti ini teman-teman, ini rumah yang tadi kita lewati, ini rumah di atasnya, karena ini gunungan yang cukup ekstrim ya, jadi tidak ada tanah yang rata ya. Terima kasih. 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 keluarga ya karena ya teman-teman di perkampuan gunungan ya sepi teman-teman untuk anak mudanya juga kebanyakan mungkin berantau ya dan para bapak-bapaknya bekerja di kebun Kudi Pekarangan juga di sawah ya tapi banyaknya disini seperti yang bapak tadi bilang bapak-bapak yang dibawa tadi bapak-bapaknya jadi penderes ini sudah terlihat tinggi banget ya teman-teman ya padahal di atas sana itu masih tanahnya masih ada yang lebih tinggi ya dan dari kabupaten sebelah ini udah lebih tinggi dari ini teman-teman ya lebih tinggi dataran ini Masya Allah lebih indah banget teman-teman perkampungan disini ya walaupun disini masih terpelosok masih terpencil ya di daerah di gunungan tapi banyakan disini udah rumahnya udah permanen semi-permanen dan rumahnya udah cukup bagus hanya hanya saja aksesnya yang masih cukup sulit ya tapi mereka udah bakal disini pada betah ya karena udah temurun turun-temurun jadi pada betah diikmati ya kalau orang kota mungkin nggak betah ya kesini ya dan di atas sana ternyata ini masih lebih tinggi ya dari rumah yang tadi teman-teman teman-teman ini itu rumah yang tadi kita lewati dan disini berbatasan dengan hutan ya di sana udah atas ke bawah untuk hutan pinus teman-teman udah gitu teman-teman hutan pinus belingkari ujung ke ujung ya perkampungan ini Masya Allah dan kita coba turun lagi teman-teman dan ini ada salah mungkin semacam bak penampungan air ya diambil teman-teman dari atas menggunakan pipa dan ditampung dan diambil lagi menggunakan selang juga pipa ya diadiri ke rumah-rumah oke dan disini sepertinya udah nggak ada rumah lagi ini udah sekarang kosong ya dan ini udah dataran paling tinggi di desa wangir bandan dusun cindelan cindelan kerang-kerang ya di kabupaten kebumen yang paling ujung ya di sebelah paling barat maksudnya bawah paling ya setelah tadi kita melingkari di pinggiran hutan ya di pekarangan kosong dan ini masih salah satu rumah dan memang sangat terpencil ya teman-teman ya selamat menikmati 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 selamat menikmati